Proses sortir dan pelipatan surat-suara DPDRI Provinsi Jambi di Kabupaten Tebu telah selesai dilakukan. Namun dalam pelipatan tersebut, petugas menemukan sedikitnya 14.429 surat-suara DPDRI, Dapil Lampung yang tercampur dengan surat-suara DPDRI Dapil Provinsi Jambi. Ketua KPU Kabupaten Tebu, Atiul Fuadiyah, mengatakan, temuan surat-suara DPDRI yang berbeda ini sudah dilaporkan ke KPU Provinsi Jambi untuk disampaikan ke pihak perusahaan. Dengan ditemukan surat-suara DPDRI Lampung saat penyortiran, KPU Kabupaten Tebu masih kekurangan surat-suara DPD sebanyak 14.000 surat-suara. Pasalnya surat-suara yang diterima KPU Kabupaten Tebu sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu diharapkan pihak perusahaan segera menggantikan kekurangan yang dialami KPU Kabupaten Tebu. Kita selalu bingung bawa kepada petugas surat dan lipat untuk membuka secara terang-terangan, meneliti apakah disitu betul-betul Jambi atau Lampung, supaya tidak nanti ada kesalahan. Jadi yang kita ambil adalah surat-suara yang betul-betul DPD untuk Jambi. Kemudian juga selain itu kita tetap memperhatikan kondisi surat-suara. Apakah suara-suara ini layak, suara-suara ini rusak, apakah ada penciptaan kita atau sebagainya. Jadi tetap memperhatikan kondisi surat-suaranya. Surat-suara Lampung ini kan akan dikirim ke provinsi lagi atau seperti apa yuk? Nah kalau masalah untuk pengiriman lagi kita masih koordinasi. KPU Provinsi masih koordinasi dengan KPU Lampung. Selain itu, KPU Kabupaten Tebu juga sedang melakukan penyortiran untuk melihat surat-suara DPD RI DAPI Lampung yang rusak, agar nanti pengiriman yang dilakukan untuk pergantian serentak bersama surat-suara DPD RI Provinsi Jambi. Dari Tebu, Mufli HS, Bungo TV Dari Tebu, Mufli HS, Bungo TV Dari Tebu, Mufli HS, Bungo TV Dari Tebu, Mufli HS, Bungo TV